Halo Assalamualaikum Mbah, kembali lagi bersama saya channel Biodong Ngawi Di video kali ini kita akan memberikan cara mengecek trafo ya mengecek kualitas ataupun kondisi trafo dengan menggunakan avometer Oke, selanjutnya ke videonya silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Oke Mbah ya, selanjutnya ke videonya Nah, jadi disini saya sudah ada contohnya dua trafo Nah, trafo ini dia satu masih normal atau dalam artian masih bisa ya masih normal, masih bisa bekerja dan yang satu itu sudah rusak ataupun sudah tidak bisa bekerja dengan normal padahal baru ya, padahal baru Seperti itu, nah disini saya akan memberikan cara pengukurannya menggunakan avometer digital seperti ini ya Kalaupun nanti teman-teman pakai avometer digital seperti ini ya Nah, ini juga bisa Tapi nanti saya akan contohkan pakai yang ini Karena yang ini sudah rusak ya, avometer saya Nah, disini yang namanya trafo, pabrik itu kan membuat trafo tidak mungkin satu dua ya Pasti produksinya banyak, produksinya itu ribuan Nah, jadi tidak mungkin semuanya itu Apa namanya, normal teman-teman ya Mungkin ada satu dua yang Yang tidak normal gitu Nah, seperti yang contoh yang saya beli ini Nah, ini saya beli di toko ya Ini baru Ini baru Ini tidak saya cek dulu Pas di toko elektroniknya Langsung saya bawa pulang Saya beli, bawa pulang Dan saya cek Ternyata dia tidak Tidak keluar tegangan teman-teman disini Ini semua ini tidak keluar tegangannya Nah, berarti kan ada yang putus ya Trafonya itu dia tidak normal Ada yang putus Nah, untungnya saya beli cuma yang Setengah ampere Nah, kalau beli yang misalkan 10 ampere Atau kan yang 20 ampere ya Dan sudah terhancur disolder seperti ini Ya, mau kita pulangin ke tokonya ya Pasti tidak mau ya Nah, jadi ini Daripada teman-teman nanti rugi ya Beli trafo yang gede Terus dibawa ke rumah disolder Ternyata tidak bisa Lebih baik teman-teman Cek dulu trafonya di toko elektronik itu Biasanya toko-toko elektronik itu menyediakan Avometer Kalau tidak ada yang kita bawa sendiri Kita coba cek seperti itu Nah, disini langsung saja kita lakukan pengetesannya teman-teman ya Nah, kalau untuk avometer digital yang ini Kita arahkan di posisi ohm ya Nah, posisi ohm Kalau yang avometer yang ini Kita arahkan di skala 200 ohm ini Atau yang 2000 ohm ini Ya, antara kedua ini Ini rusak Jadi tidak bisa contohin pakai yang ini Kalau teman-teman pakai avometer yang analog Itu diarahkan ke x10 ya X10 itu Nah, disini langsung saja kita Kita tes Kita cek yang ini dulu ya Nah, ini Hercules 1 ampere Nah, kita mulai dari Secondernya itu teman-teman ya Dari primernya dulu ya Jadi, primernya itu Gulungan atau kumparan yang 0220 ini Yang ke arah PLN ya Ke strom ini Nah, ini kita cek dulu Ini bolak-balik tidak apa-apa ya Probenya Probenya ini Nah, dia ada angkanya ya Berarti Ini menandakan kalau Lilitan atau kumparan primernya ini Dia normal ya Tidak ada yang putus Nah, kita balik juga Kalau normal dia Nah, jadi sama saja ya Bolak-balik tidak masalah Probenya Lalu kita Balik Kita ganti yang sekunder Jadi, yang sekunder itu Outputnya ya Atau tegangan yang kecil-kecil ini Nah, kita Tes Nah, ini probenya yang satu ke CT Dan yang satu ke tegangannya ya Ke yang lain-lainnya Ke 6, 9, 12 Nah, disini probenya juga Bolak-balik tidak masalah Nah, disini yang hitam Saya arahkan ke CT ya Nah, kita Nah, dia ada Terhubung ya Ada angkanya Nah, ini juga ada Kita cek semuanya ya Nah, oke Jadi Untuk Lilitan atau kumparan yang sekundernya Sekundernya juga Ini dia aman ya Tidak ada yang putus Terhubung semua Lalu yang ketiga itu Kita cek Dari CT Ke Ke body-nya ya Seperti ini Tegangannya semua Seperti ini Ke body-nya Nah, dia Tidak ada yang terhubung Ke body ya Nah, gunanya apa? Cek ke body Karena kalau dia ada Terhubung ke body Nanti biasanya Nyetrum ya Travonya itu Nyetrum Dan kalau kita pasang ke box Nanti box-nya ikut Nyetrum Jadi aman ya Travo ini dia Semuanya aman Dia normal Tidak ada yang putus Travo Hercules-nya Aman Lalu kita cek Yang satunya lagi Ini yang 500 mAh Atau yang setengah ampere Jadi kita coba Cek dulu Kita cek dari primernya ya Dia tidak keluar Dia tidak keluar rangkanya ya Teman-teman Dia tidak keluar rangkanya Ini keluar rangkanya ya Jadi untuk Kumparan primernya Atau lilitan primernya Ini dia tidak ada Tegang Tidak ada Tidak ada angkanya Tidak terhubung Kita beralih ke sekundernya Nah ada ya Sekundernya Kita cek semuanya Nah Dia sekundernya Dia aman ya Terhubung semua Sekundernya ini Tidak ada yang putus Tapi dia putusnya Di bagian primernya Sini Nah walaupun Di bagian sekundernya Ini tidak putus Tapi kalau Di bagian primernya Ini putus Tetap Tegangan tidak akan keluar Disini Ya Oke kita coba Buktikan teman-teman ya Supaya Jelas Nah ini kita coba Yang ini dulu ya Yang Yang aman tadi Yang normal semua Kita Kita solderkan Ke Ke listrik ya Nah ke kabel AC ini Jadi kita Buktikan Kita tes Kalian Kita ukur Jadi ini yang Yang normal tadi ya Oke kita Coba tes Solder dulu Nah oke Ini hati-hati ya Ini nyetrum Tegangan Gede ini Kita hadapkan ke sana Supaya lebih aman Seperti ini Nah seperti ini Lalu kita Arahkan Akometernya Ke Skala VAC ya Karena ini Tegangannya VAC Teman-teman Arahkan Di AC Nah ini ya Tegangan AC Nah tegangan AC Kita cek Hati-hati ya Nah ini Probe hitam Kita arahkan Ke CT ya Probe hitam Ke CT Kita arahkan Ke 6V ini Nah Ada tegangannya ya 5,8V 9V Nah Dia juga ada Tegangannya Lalu ke 12V Dia ada Tegangannya Juga ya Nah 12V Jadi ini Sudah Apa namanya Normal ya Trafonya Nah Terbacanya 11, sekian Karena mungkin Drop ya Nah oke Jadi Trafo yang ini Dia sudah Normal ya Enggak ada yang Rusak Lalu kita coba Yang satunya Tadi Nah yang ini Yang setengah Ampere ini Ini kan dia Tadi kita cek Di kumparan Primernya ini Dia enggak ada Tegangan Enggak apa Enggak terhubung Dia putus Sekarang kita Coba yang ini Kita cek Kita cek Oke Sudah Tersolder Ini sudah Sudah saya hubungkan Ke Sudah saya hubungkan Kesini ya Ke listrik Sekarang kita cek Nah Probe hitam Ke CT Probe merah Ke tegangannya Ini 6V Nah dia Enggak ada Tegangannya 9V Enggak ada Tegangannya 12V Juga Enggak ada 6V 9V 12V Nah dia Enggak ada Tegangannya Semua Tapi kalau Kita cek Di bagian Sininya Nah ini Kita cabut Dulu Nah kalau kita Cek di bagian Sininya ya Itu dia ada Tegangannya Nah terbaca 198V Ya Tapi kalau kita Cek Kita Cek di bagian Sekundernya Dia enggak ada Tegangannya Teman-teman Ya Ya Seperti itu Jadi Apa ya Jadi tegangan yang Lilitan disini Itu ada yang putus Sehingga Enggak bisa Enggak bisa Keluar Kesini Tegangannya Karena Disininya Sudah putus Teman-teman Gitu Padahal ini Juga baru Ini juga baru Sama-sama baru Tapi yang namanya Produk baru Produk dari pabrik Enggak ada Jaminan ya Bisa Normal 100% Berarti ada salah satu Yang Enggak normal Yang putus Jadi kita harus Lebih hati-hati Dalam memilihnya Nantinya kita cek Dululah Sebelum beli Oke Sekian video kita Kali ini Semoga ada manfaatnya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam damai Joss Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya